Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perenalkan nama saya Bagusok Rotomo NIM 618 311 032 Kelas PJK RB 2018 Disini saya akan Mempresentasikan hasil PPT saya Yaitu Dasar-dasar metodologi latihan taktik Dasar-dasar metode latihan taktik Terbagi menjadi tujuh Yaitu Jenis taktik, taktik dan strategi Jenis strategi, manfaat taktik Faktor yang dipertimbangkan Dalam latihan taktik Tahap pembelakuan taktik Dan metode latihan taktik Menurut Suharno 1993 Taktik adalah Siasat atau akal yang digunakan pada saat bertanding Untuk mencari kemenangan secara sportif Sedangkan Bila siasat tersebut disusun sebelum bertanding Disebut strategi Nosek 1963 Mengartikan taktik sebagai peraturan rencana Perjuangan yang pasti Untuk mencapai keberhasilan dalam pertandingan Yang pertama Jenis taktik Yaitu Taktik perorangan siasat Yang dilakukan oleh seorang atlet Yang kedua Taktik berogu Siasat yang dilakukan oleh beberapa pemain Yang ketiga Taktik tim Siasat yang dilakukan secara kolektif oleh pemain dalam satu tim Yang keempat Taktik penyerangan Usaha memenangkan pertandingan secara ofensif Yang kelima Taktik berogu Usaha menghindari kekalahan dengan cara defensif B Taktik dan strategi Taktik Dikerjakan saat bertanding Yang kedua Peran olahraga lebih dominan Kegiatan berbentuk Sedangkan strategi Satu Dikerjakan sebelum bertanding Yang kedua Peran pelatih lebih dominan Yang ketiga Observasi kekuatan calon lawan Yang keempat Kegiatan berbentuk C Jenis strategi Yang pertama Strategi jangka panjang Yang kedua Strategi cepat Yang ketiga Strategi objektif dan subjektif Keputusan pribadi Tempo permainan Komunikasi Gerak tipu Empat Manfaat taktik Memperkecil kesenjangan antara tim dengan lawan Memperoleh kemenangan transportif Mengembangkan pola dan sistem bermain Memimpin dan menguasai permainan sehingga lawan mengikuti irama permainan kita Mengembangkan daya pikir olahragawan Efisiensi fisik dan teknik Meningkatkan kepercayaan diri Serta memantapkan mental Berlatih mengendalikan emosi E Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam melakukan taktik Yang pertama Kemampuan berpikir Yang kedua Kemampuan tim Ketiga Kelebihan dan kelemahan lawan Keempat Situasi bertanding Lima Taktik yang pernah diterapkan pada situasi yang serupa Keenam Kondisi non teknis F Tahatan melakukan taktik Ada empat tahap cara melakukan taktik Yaitu Tahap persepsi Yang kedua Tahap analisis Ketiga Tahap penyelesaian secara mental Keempat Tahapan penyelesaian motoris G Metode latihan taktik Yang pertama Petunjuk teoretik Yang kedua Pengetuan praktis Yang ketiga Kombinasi latihan taktik dan pengembangan teknik Yang empat Latihan teknik secara komplek Sekian hasil GPT saya Apabila Banyak kekurangan Mohon di maafkan Wabila Topik walidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!